Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel Dahasan Video Halo teman-teman, kali ini kita akan bikin pentol kriwil Masya Allah, yang ini enak banget Teksturnya itu kenyal dan lembut Dagingnya itu juga berasa banget karena yang dicampurkan itu benar-benar tetelan sapi Dan daging ayam asli, guys Weh, weh, dagingnya enak masih pada merongkol, Jan Keren banget pokoknya lah, yuk Mantap banget, gila Oke, kita bikin sama-sama yuk Bahan dan cara membuat Pertama, kita bikin adonan halusnya ya Yaitu ada 200 gram filet daging ayam atau daging sapi juga boleh Sesuai selera 160 gram es batu 9 gram atau setara dengan 1,5 sendok teh garam kerosok 3 siung bawang putih yang sudah diulak seperti ini Sebagai pengenyal, masukkan 6 gram posmix Atau bisa diganti dengan 1 sase pengenyal bakso premix Seperti ini, sesuai selera Oke, tutup rapat Kemudian proses hingga halus Nah, ini dia guys hasilnya Berikutnya, tambahkan juga 150 gram tepung tapioca 50 gram tepung sago aren atau bisa diganti dengan tepung terigu biasa Seadanya saja ya 10 gram tepung ISP Jika tidak ada yang ini bisa dilewatkan 1 butir telur Kemudian 5 gram atau setara dengan 1 sendok makan bawang merah goreng Lalu juga 5 gram atau setara dengan 1 sendok makan bawang putih goreng 1,4 sendok teh lada bubuk Kemudian 9 gram atau setara dengan 1 sase kaldu bubuk rasa sapi Oke, tutup Kemudian proses kembali hingga halus Dan ini dia guys hasilnya Sisihkan Berikutnya, yang bikin pentol kriwil ini beda dari yang lain Siapkan 500 gram tetelan sapi Seperti ini Di tempat kami, per setengah kilogram tetelan sapi itu harganya dibanderol cuma 30 ribu guys Jadi masih sangat terjangkau ya Dan karena tetelan ini cenderung lebih alot alias lebih keras gitu Jadi ini sengaja digiling di pasar hingga teksturnya itu masih agak kasar Seperti ini Oke, sisihkan Kemudian ada 500 gram file dada ayam Dan untuk kulitnya itu juga ikut ditimbang ya Potong-potong dada ayam Dan proses dengan menggunakan chopper Hingga teksturnya itu agak kasar Seperti ini Sisihkan Selanjutnya siapkan juga bumbu yang dihaluskan Yaitu ada 7 siung bawang putih 2 sendok makan bawang merah goreng Lalu 2 sendok makan bawang putih goreng 15 gram Atau setara dengan 1 sendok makan garam kerosok 1 sendok telada bubuk Ulek atau blender hingga halus Seperti ini Oke, sisihkan Dan jika semua bahan sudah siap Berikutnya di dalam baskom Masukkan 120 gram Atau setara dengan 3 genggam tepung kanji tapioca 40 gram tepung tapioca Jika tidak ada Jika tidak ada maka yang ini bisa diganti dengan tepung tapioca biasa Dengan takaran yang sama Cahat 1 sendok teh baking powder Atau bisa diganti dengan ansis Seadanya saja ya Aduk rata Masukkan juga 1 sendok teh micin Optional Lalu 6 gram Atau setara dengan 1 sendok teh bubuk perasa asap Yang ini juga optional guys 18 gram kaldu bubuk Atau setara dengan 2 sase kemasan 9 gram Seperti ini Aduk rata Selanjutnya Tambahkan adonan halus Yang sudah kita siapkan tadi Tetelan sapi yang sudah digiling di pasar tadi Lalu daging ayam yang sudah kita coper tadi Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Jangan lupa tambahkan juga 2 sendok makan kecap manis Aduk hingga tercampur rata Tuh Hasil adonannya itu jadi agak kasar Seperti ini ya Oke Berikutnya Segera panaskan secukupnya air Masak hingga mendidih Setelah mendidih Agar tidak rawan lengket Masukkan 2-3 sendok makan minyak goreng Aduk rata Kemudian agar bentuknya itu kriwil Cetak adonan dengan menggunakan 2 sendok karpu Seperti ini Segera masukkan ke dalam air Cetak sisanya Hingga habis Tuh bisa dilihat kan ya Kriwilnya itu benar-benar asli dari potongan daging ayam Dan tetelan sapi guys Yang sudah pasti ketika jadi pentol juga Rasanya itu benar-benar nampol Sampai totok jedok Pokoknya lah yuk Oke Cetak hingga wajahnya itu cukup penuh Dan masak dengan api kecil Hingga pentol mengapung Nah ini dia guys Setelah pentol mengapung Agar lebih tanak dan tidak rawan basi Sebaiknya pentolnya ini tetap dimasak sekitar 10 menit Setelah pentol tanak Segera angkat Dan agar hasilnya itu kenyal maksimal Maka segera rendam di dalam air es Seperti ini ya Atau jika tidak mau repot Pentolnya ini bisa cukup dikipas-kipas Dengan menggunakan kipas angin Hingga pentol dingin Oke Rendam sekitar 10 menit Kemudian tiriskan Jadi deh Masya Allah Satu resep ini tadi Ternyata bisa menghasilkan sekitar 2240 gram adonan mentah Yang jika persatu pentol itu beratnya 20 gram Maka satu resep ini Alhamdulillah itu bisa menghasilkan 112 pentol kriwil Caa Tuh mantap banget guys hasilnya Dan ini tuh nikmat banget Dicocol dengan sambal kesukaan ya Hmm Nampol banget guys gila Atau bisa juga disajikan dengan kuah bakso Seperti ini ya Tuh ya Allah Hmm Jika enak begini Sudah pasti yang ini cocok banget Untuk ide jualan guys Caa Oke guys Demikian tadi Cara membuat pentol kriwil Ala dahasan video Semoga bermanfaat Dan anyway nih Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV Jangan lupa klik tombol subscribe Agar kami selalu semangat untuk Membagikan update resep terbaru Di video selanjutnya And I hope you guys enjoyed this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sekarang The Hasan Video membuka fitur langganan Dengan bergabung Kalian bisa mengakses chat khusus Untuk bertanya-tanya resep Pembaruan foto dan status Dan prioritas dalam membalas komentar Dan stiker lucu untuk berkomentar Ayo gabung sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati